selamat pagi selamat berjumpa dan kembali lagi di channel markom xp ya yang belum subscribe di subscribe dulu bro ya kali ini saya nggak bikin tutorial ini hanya solusi untuk HP yang kena air saya sarankan dibongkar seperti ini lalu apa dikumbah atau dicuci dengan air thinner karena ini kapasitor atau mesin-mesinnya ini kena air jadi dia auto apa namanya takutnya konslet ya bro ya enggak tahu ini HP ini konslet apa enggak pokoknya jadi begitu kena air saya bongkar seperti ini lalu saya jemur ya untuk kameranya dilepas untuk tutup mesinnya ini untuk PCB nya ya kan ada tutupnya dilepas semua untuk kamera kamera juga langsung sikat langsung tak PP atau bisa dikatakan di jemur ya Bro ya Oke saya akan ini berhubung udah ada 15 menit tang ya barusan saya jemur dan saya akan mencoba ya apakah nyala apa tidak ini handphone soalnya gini kadang kena air hanya sebentar langsung di di jemur kadang bisa nyala jangan lama begitu kena air dibongkar sendiri kalau ada obeng kalau tidak ya pinjem temen bisa ya Oke saya akan mencoba ini HP nyala apa tidak ya Bro ya jadi solusinya hanya di jemur kalau kena air tapi kalau udah konslet ya kita harus mencoba cek-cek aja ya cek aja apa cek aja dulu untuk mesinnya apa yang rusak atau kapasitor atau IC yang konslet tersebut ya ini saya akan mencoba ini kayaknya udah kering beneran soalnya ini ada 15 menitan tadi saya jemur bro Oke saya akan coba terapkan dulu oke bro kita terapkan dulu ya ini berhubung apa saya pakai kamera sendiri yang video jadi agak sungkan ya Hai sebentar saya paskan dulu untuk soket LCD Hai soket power dan ini soket baterai tulang temen Aduh ceret tanggal temen toyat tulpas kita akan coba nyalakan apakah nyala apa tidak ya Oh iya ini enggak mau nyala sama sekali mati total berarti ya ini ya Bro ya HP ya kita akan coba dulu untuk cek apa pakai casasan sebentar Iya dan ternyata udah pas kita cek cek dulu masih mati mungkin ini memang kasusnya mesinnya yang rusakannya atau bisa dikatakan konslet nanti saya akan cek dulu ini berarti intinya konslet ya Bu si HP ini ya mungkin jadi untuk akan agan atau bro-bro ya yang HPnya kena air bisa dijemur jadi solusi dijemur dulu tapi kalau udah konslet yang mau tak mau kita harus cek dulu saya akan cek lagi nanti video saya akan upload untuk memperbaiki yang HP kena air konslet jadi ini hanya mungkin hanya seperti ini ya solusi HP kena air atau kehijanan saya sarankan dijemur dulu ada kalanya nanti bisa nyala ya tidak usah bawa ke Pak counter atau Pak servis intinya kita bisa membongkar sendiri asalkan ada alat-alat seperti openg pinset dan lainnya ya Oke bro mungkin hanya ini aja yang saya sharing atau share-share aja dulu terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe kita sama-sama belajar bro mantap kali cukup mantap selamat menikmati